Apakah ini lembah api salju? Zuawan berdiri di atas batu besar dan melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa dirinya dikelilingi oleh lembah luas yang seolah tak ada habisnya. Dia hanya bisa melihat samar-samar siluet pegunungan di kejauhan. Yang lebih aneh lagi adalah butiran salju berjatuhan dari langit di lembah raksasa ini. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan menangkap kepingan salju. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kepingan salju ini adalah api putih seukuran kuku jari tangan. Namun, api putih ini tidak memiliki suhu apapun. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim, jenis yang menembus jauh ke dalam tulang seseorang. Ini disebut bunga api salju. Ini sejenis api dingin. Lembah api salju mendapat namanya karena bunga api salju ini. Bunga api salju yang aneh ini berjatuhan di sini sepanjang tahun. Ada pun alasan spesifiknya, tidak ada yang tahu. Ketika Duan Zipeng melihat ekspresi terkejut Zuowen, dia dengan sabar menjelaskan. Saudara Duan, ayo berhenti di sini. Kami tidak memasuki lembah api salju untuk berbicara dengan beberapa orang, tetapi untuk menemukan makam kekuatan Dharma Alam Semesta yang akan segera lahir. Jangan buang waktu lagi. Ayo masuk lebih jauh ke Snowflame Valley. Linlong berkata dengan tidak senang. Duan Zipeng mengerutkan kening. Dia tidak menyukai sikap Linlong. Dia ingin menjelaskan bahwa Zuowen juga merupakan master formasi yang kuat, tetapi dia dihentikan oleh Zuowen. Saudara Duan, ayo masuk lebih dalam ke lembah api salju. Zuowen berkata dengan ringan. Duan Zipeng hanya bisa menyerah. Dia kemudian memimpin mereka bertiga ke kedalaman lembah api salju. Di lembah api salju, selain bunga api salju yang mekar sepanjang tahun, ada juga banyak binatang aneh yang kuat. Karena karakteristik khusus dari bunga api salju, roh jahat, hantu, dan makhluk jahat lainnya yang tidak ada tidak dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Karena itu, di lembah api salju, Zuowen belum pernah bertemu roh jahat atau hantu apapun. Ledakan. Seekor kera bersisik emas jatuh dengan keras ke tanah, tak bernyawa. Linlong perlahan-lahan menyingkirkan tombak panjangnya. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, binatang aneh di lembah api salju ini cukup kuat. Aku tidak percaya aku bertemu dengan pria besar di alam carefree setengah langkah. Saat dia berbicara, Linlong memandang Zuowen, yang berdiri di samping dan belum bergerak. Ia melanjutkan, Adik Zuow, untunglah kau mengikuti kami. Kalau tidak, kau tidak akan mampu masuk jauh ke dalam lembah api salju sendirian. Linlong menutup mulutnya dan terkikik. Suamiku, kamu nakal sekali. Kamu jelas tahu bahwa kekuatan adik Zuow kurang. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi kera bergaris emas raksasa ini? Baiklah, kita hampir sampai di bagian terdalam Snowflame Valley. Mungkin masih ada kosmos bis di sini. Semuanya, hati-hati. Duan Zipeng berkata dengan dingin. Mata Linlong berbinar-binar saat dia berkata, ini juga berarti kita semakin dekat dengan makam. Saya hanya tidak tahu kapan makam ahli Dharma Kosmik akan muncul. Kita hanya perlu menunggu di bagian terdalam lembah api salju. Begitu makam itu muncul, kita bisa segera masuk. Linlong terkikik. Tiba-tiba, getaran dahsyat datang dari kedalaman Snowflame Valley. Seolah-olah sekelompok besar benda dengan cepat keluar dari kedalaman. Ini adalah, mata Duan Zipeng dipenuhi kebingungan. Cepat, sembunyi di gua di tebing kiri. Itu sekelompok binatang. Ekspresi Zuowen tiba-tiba berubah. Dia berteriak dengan tegas dan menarik Duan Zipeng ke dalam gua di samping. Kesadarannya memiliki jangkauan luas dan sangat sensitif. Sebelum Duan Zipeng dan yang lainnya sempat bereaksi, dia sudah mendeteksi sumber getaran di kejauhan. Itu adalah sekelompok binatang yang padat. Seperti gelombang yang tak terhentikan, mereka dengan cepat menyerbu. Di bawah penyelidikan Zuowen, tidak ada kekurangan binatang kosmos yang menakutkan dengan aura kesengsaraan alam semesta di dalam gelombang binatang ini. Menghadapi sekelompok binatang seperti itu, bahkan mereka berempat akan diinjak-injak menjadi pasta daging jika mereka tidak bersembunyi untuk sementara. Huff, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Itu hanya gempa biasa. Dalam jangkauan kesadaranku, aku tidak mendeteksi satupun binatang kosmos. Anda hanyalah seorang pria transformasi bintang kuno. Apakah menurut Anda kesadaran Anda lebih kuat dari kesadaran saya? Linlong mendengus dingin. Itu adalah saran Zuowen. Saudara Lin, benar atau tidak, yang terbaik adalah kita bersembunyi di sini dan menunggu perubahannya. Saran Duan Zipeng Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, aku adalah ahli kesengsaraan Kian Kun, jadi bagaimana mungkin aku bisa mendengarkan sepotong sampah transformasi bintang kuno? Bukankah itu akan membuatku sama sampahnya dengan dia? Duan Zipeng sangat marah. Linlong ini benar-benar meremehkan Zuowen dan tidak memberinya wajah sama sekali. Hal ini membuat Duan Zipeng sangat tidak senang. Suamiku, sepertinya itu benar-benar sekelompok binatang. Saat Linlong dan Duan Zipeng sedang berbicara, Linlong, yang berdiri di samping Linlong, menjadi pucat dan buru-buru menjabat lengan Linlong. Linlong kembali sadar dan menyebarkan kesadarannya. Dia akhirnya menemukan sekelompok binatang yang dengan cepat bergegas mendekat. Kelompok binatang ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke depan dan menginjak-injak mereka. Dilihat dari reaksi binatang buas ini, mereka tidak menargetkan Linlong dan Linlong. Sebaliknya, mereka melarikan diri karena panik. Sial, ayo mundur. Linlong memanggil kekuatan sucinya yang kuat dan bergabung dengan Linlong untuk mengusir sebagian dari kelompok binatang itu. Mereka berencana melarikan diri ke gua tempat Zua Wen dan Duan Zipeng berada. Namun, jumlah binatang itu terlalu banyak. Di bawah pengepungan binatang buas, kecepatan mereka sangat lambat. Ini bisa digambarkan sebagai sulit untuk maju. Mengaum. Saat mereka perlahan-lahan mendekati gua, dua binatang bencana universal segera menemukan Linlong dan Linlong. Dengan suara gemuruh yang keras, mereka tiba-tiba bergegas keluar dan melancarkan serangan sengit terhadap pasangan tersebut. Linlong dan Linlong sudah mengalami kesulitan karena mereka berada di tengah-tengah kelompok binatang. Sekarang mereka sedang diserang oleh dua binatang bencana universal, mereka segera berada dalam bahaya. Sial, kita tidak bisa menahan diri lagi. Serang dengan sekuat tenaga. Ekspresi Linlong jelek, dia segera merilis dunia universal miliknya. Linlong secara alami bekerja sama dengan Linlong. Kedua dunia kian kun saling tumpang tindih, meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Kedua binatang bencana universal juga sangat luar biasa. Mereka masing-masing merilis dunia universal mereka sendiri dan bertabrakan dengan Linlong dan Linglong. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran menyebar ke segala arah seperti gelombang laut. Banyak binatang eksotik yang lebih lemah langsung dimusnahkan menjadi debu. Namun, gerombolan binatang itu terus menyerang satu demi satu. Hampir semuanya tidak takut mati. Adapun Linlong dan Linglong, mereka benar-benar terhenti oleh dua binatang bencana universal. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Saudara Zuo, kelompok binatang ini agak aneh. Lihatlah binatang-binatang ini. Mereka semua panik dan melarikan diri seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Duan Zipeng mengamati sekelompok binatang di sekitar mereka dan berkata dengan suara rendah. Zuo Wen mengangguk setuju. Dia melirik ke kedalaman Snowflame Valley. Dia punya perasaan bahwa ada sesuatu yang akan lahir di kedalaman. 4122 Saudara Duan, Selamatkan kami. Sementara Zuo Wen dan Duan Zipeng sedang berbicara, Linlong dan istrinya, yang sudah berada dalam situasi genting, tidak dapat bertahan lagi karena tambahan binatang bencana alam semesta ketiga. Mereka mengesampingkan harga diri mereka dan mulai meminta bantuan Duan Zipeng. Duan Zipeng sedikit mengernyit. Dia tidak suka dengan apa yang telah dilakukan Linlong, tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua adalah rekannya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Saat Duan Zipeng hendak membantu, Zuo Wen menariknya kembali. Saudara Duan, gelombang binatang buas ini terlalu mengerikan. Bahkan jika kau keluar, aku khawatir kau tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Linlong dan istrinya, tetapi kau juga akan kehilangan nyawamu. Kata Zuo Wen dengan tenang. Jantung Duan Zipeng bergetar, diam-diam dia menatap gelombang binatang buas yang mengerikan di luar sana dan terdiam. Zuo Wen benar, meskipun dia kuat, gelombang binatang buas ini terlalu besar. Jika dia benar-benar terjebak, dia tidak yakin bisa lolos tanpa cedera, apalagi menyelamatkan Linlong dan istrinya. Zuo Wen, apa yang sedang kamu coba lakukan? Linlong dan istrinya sibuk menghadapi serangan tiga binatang malapetaka semesta, tetapi mereka memperhatikan Zuo Wen dan Duan Zipeng. Tentu saja, mereka mendengar percakapan antara keduanya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka sangat tidak puas dengan Zuo Wen. Duan Zipeng menunjukkan sedikit rasa kasihan. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Zuo, kali ini aku telah melibatkanmu. Aku ingin mengajakmu untuk ikut serta dalam suatu kesempatan, tetapi aku tidak menyangka. Lagipula, Linlong dan istrinya adalah temanku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Saudara Zuo, bersembunyilah di sini dan jangan bergerak. Tidak akan terjadi apa-apa, jadi jangan keluar. Tunggu saja gelombang binatang buas berlalu, lalu pergi. Aku akan menyelamatkannya terlebih dulu. Saudara. Setelah berkata demikian, Duan Zipeng berdiri dengan tatapan penuh tekat di matanya. Zuo Wen mengangkat bahu. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Linlong dan istrinya, dia tidak bisa melihat Duan Zipeng jatuh ke dalam bahaya sendirian. Saudara Duan, aku punya cara untuk menyelamatkan mereka. Kata Zuo Wen tiba-tiba. Hem, kamu punya caranya. Ada apa? Duan Zipeng menatap Zuo Wen dengan agak bersemangat. Setelah Zuo Wen menemukan gelombang binatang buas terlebih dahulu, Duan Zipeng menyadari bahwa pemuda di depannya jelas tidak sederhana. Dia mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Oleh karena itu, ketika Zuo Wen mengatakan dia punya cara, reaksi pertama Duan Zipeng, bukan saja dia tidak mempercayainya, tetapi dia malah merasa gembira. Linlong dan istrinya dan istrinya, yang masih bertarung dengan tiga binatang buas, dan ekspresi mereka, yang masih bertarung dengan tiga binatang buas. Tentu saja mereka tidak percaya pendapat Zipeng itu benar, begitulah mereka, dan Zipeng kepada Zipeng. Di mana Zipeng sekarang menjadi milik Zipeng, milik mereka. Dia es, jika dia, mereka akan, bahkan jika dia sendiri akan-akan-akan mati untuk menyelamatkan mereka untuk membantu-untuk membantu dirinya sendiri-dirinya sendiri. Mereka akan berada di untuk, akan-akan mati untuk mati-matit. Untuk membantu, dia akan menjadi, ses akan menjadi, mereka. Ketiganya, milik mereka-milik mereka-milik mereka. Pada saat ini, di dalam gua, di bawah tatapan Duan Zipeng yang penuh kegembiraan, Zuo Wen perlahan mengeluarkan tiga cakram susunan. Ini adalah susunan teleportasi yang aku buat sementara. Aku mengatur lokasi teleportasi di gua ini. Selama kalian bisa mendekati Linlong dan istrinya dan menyerahkan cakram susunan itu kepada mereka, kalian akan bisa melarikan diri. Kata Zuo Wen dengan suara yang dalam. Susunan teleportasi sementara, mudah untuk diganggu. Dengan tiga binatang eksotis kesengsaraan kosmos di sekitar, saya khawatir susunan teleportasi sementara ini tidak akan berguna sama sekali. Kata Duan Zipeng sambil mengerutkan kening. Zuo Wen berkata sambil tersenyum tipis, yang kau bicarakan adalah susunan teleportasi sementara. Cakram susunan ini juga berisi batasan pertahanan cakrawala pertama tingkat abadi. Itu cukup untuk memberimu cukup waktu untuk berteleportasi. Pupil mata Duan Zipeng mengecil. Sebuah batasan pertahanan tingkat abadi dari cakrawala pertama. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Bahkan jika itu dia, akan tetap sulit baginya untuk membeli susunan sebesar itu. Namun, Zuo Wen dengan santai mengeluarkan tiga cakram arai yang berisi pembatasan tingkat tinggi. Dia bahkan menduga bahwa Zuo Wen sedang membual. Namun, setelah melihat tatapan mata Zuo Wen yang serius, Duan Zipeng menganggup dengan berat. Ia memilih untuk percaya pada Zuo Wen. Saya yakin saya bisa mendekati mereka. Aku pergi dulu. Duan Zipeng melirik Zuo Wen. Dengan hentakan kakinya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi kuat itu menghilang, membentuk bayangan besar dunia kosmos di kehampaan di belakangnya. Saat Duan Zipeng bergerak, binatang buas eksotis di dekatnya menemukannya, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, mereka terus melarikan diri dengan panik. Meskipun binatang buas eksotis tidak menyerang Duan Zipeng, Lin Long dan istrinya berada di tengah-tengah gelombang binatang buas. Jika Duan Zipeng ingin mendekati mereka, ia harus menangkis sebagian gelombang binatang buas. Memikirkan hal ini, mata Duan Zipeng menunjukkan jejak kekejaman. Dia tiba-tiba menyerbu ke Bistide. Kekuatan ilahi yang kuat meletus seperti badai yang tak terkendali. Kemanapun Duan Zipeng lewat, binatang buas eksotis itu terlontar ke segala arah sambil merintih kesakitan. Tindakan Duan Zipeng yang kasar dan tidak masuk akal akhirnya membuat marah binatang buas di sekitarnya. Mereka menyerah untuk melarikan diri satu demi satu, dan malah melancarkan serangan yang sangat ganas ke arah Duan Zipeng dengan marah. Wajah Duan Zipeng tampak serius. Dunia kosmos yang besar mengelilingi tubuhnya. Kekuatan ilahi yang bergulung-gulung meledak seperti jurang yang dalam, menghalangi semua binatang eksotis di sekitarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Duan Zipeng mengerang dan terpaksa berhenti. Kemudian, dia menemukan dengan ekspresi jelek bahwa binatang eksotis kesengsaraan kosmos lainnya telah muncul di gelombang binatang. Binatang itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat melancarkan serangan ganas ke arahnya. Untungnya, binatang eksotis ini sedikit lebih lemah daripada tiga binatang eksotis yang menyerang Lin Long dan istrinya. Itu hanya pada tahap awal kesengsaraan kosmos. Duan Zipeng mendengus dingin dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia membuka tangan kanannya dan energi kesengsaraan tak berujung di alam semesta direbutnya, mengubahnya menjadi tombak dewa besar yang panjangnya beberapa meter. Duan Zipeng memegang tombak dewa dan melangkah maju. Ia tiba di depan binatang eksotis itu dan mengayunkan tangan kanannya, menghantam tubuh binatang eksotis itu dengan keras. Meretih. Suara yang agak mengerikan terdengar. Binatang eksotis itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan terpental. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi kesengsaraan, dan ia terus-menerus bergerak-gerak. Di sisi lain, langkah kaki Duan Zipeng tidak berhenti. Ia bagaikan dewa yang turun ke dunia fana. Ia terus-menerus menghancurkan binatang buas eksotis di depannya dan perlahan mendekati Lin Long dan istrinya. Di sisi lain, Lin Long dan istrinya tidak senang. Mereka khawatir Duan Zipeng bisa masuk, tetapi dia mungkin tidak bisa membawa mereka keluar. Bagaimanapun, tiga binatang eksotis yang menyerang mereka berada pada tahap akhir kesengsaraan kosmos. Para binatang eksotis memperhatikan mereka dengan penuh nafsu. 4.123 Mata Duan Zipeng bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat binatang buas itu mendekat. Dia mengangkat tombak bencana dengan tangan kanannya dan melemparkannya. Wih! Tombak bencana menembus angkasa dan berubah menjadi aliran cahaya yang menyala-nyala menghantam binatang itu. Ledakan! Ledakan! Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Dunia tempat makhluk aneh itu muncul bergetar hebat di bawah serangan tombak malapetaka. Makhluk aneh itu meraung dan terlempar. Tubuhnya tampak hampir runtuh saat darah berceceran di langit. Mata Duan Zipeng tampak tenang saat dia mengangkat tangan kanannya. Kekuatan yang mengerikan meminjam kekuatan bencana alam semesta untuk memisahkan gelombang binatang buas di sekitarnya sejauh ratusan meter. Duan Zipeng menyerbu ke arah Lin Long dan istrinya dengan kecepatan yang lebih cepat. Lin Long dan istrinya sangat gembira saat melihat Duan Zipeng berhasil menghabisi monster eksotis tahap akhir Great Tribulation. Tekanan pada mereka pun berkurang banyak, dan mereka perlahan-lahan menang dalam pertarungan melawan dua monster eksotis itu. Ketika Duan Zipeng tiba di samping mereka, mereka telah mengusir binatang itu. Pekik! Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang jelas dari balik gelombang binatang buas. Kemudian, Duan Zipeng dan yang lainnya terkejut saat menemukan seberkas cahaya kemasan perlahan muncul di belakang mereka. Cahaya itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu adalah burung dewa raksasa yang terbakar dengan api kemasan. Saat ia mengembangkan sayapnya, lebarnya mencapai ratusan meter. Secara khusus, aura yang dipancarkan oleh burung dewa itu terlalu luas dan menakutkan. Itu seperti gunung yang tak terbatas runtuh, dan mustahil untuk membalikkan keadaan. Seekor binatang buas di puncak bencana alam semesta. Bagaimana ini mungkin? Saat Duan Zipeng dan yang lainnya melihat burung dewa, ekspresi mereka berubah drastis, terutama saat mereka merasakan aura kuat di tubuhnya. Yang lebih menakutkan bagi mereka adalah setelah burung dewa terbang, tujuh atau delapan binatang buas yang sangat kuat mengikuti dari dekat dan menyerang Duan Zipeng dan yang lainnya. Dan binatang buas ini semuanya berada pada tahap akhir bencana alam semesta. Jika mereka dikepung oleh sekelompok binatang buas ini, pada dasarnya mustahil bagi Duan Zipeng dan yang lainnya untuk melarikan diri. Kita celaka. Seekor binatang buas di puncak malapetaka alam semesta dan begitu banyak binatang buas tahap akhir. Kita tidak bisa menghadapi mereka sama sekali, kata Linglong dengan wajah pucat pasi. Pekik. Burung dewa, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan api kemasan, menatap tajam ke arah Duan Zipeng dan yang lainnya di bawah. Ia mengeluarkan teriakan nyaring, lalu dengan cepat menukik turun seperti matahari yang terbenam. Tujuh atau delapan binatang buas yang mengerikan mengikuti dari belakang. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan tak terhentikan. Cepat, ambil cakram ini dan aktifkan susunan teleportasi di dalamnya. Duan Zipeng terkejut. Dia segera mengeluarkan susunan cakram dan menyerahkannya kepada Linglong dan istrinya. Ini adalah susunan cakram teleportasi sementara. Saudara Duan, kamu gila. Butuh waktu lama untuk berteleportasi, dan itu cukup waktu bagi burung ilahi untuk membunuh kita berkali-kali. Linglong berkata dengan ekspresi jelek. Percayalah, masih ada lapisan pertahanan langit dan bumi kelas abadi tingkat satu pada susunan cakram ini. Itu cukup untuk menunda kita sampai kita berteleportasi. Setelah dia selesai berbicara, susunan teleportasi Ling, susunan teleportasi, susunan teleportasi. Seketika, cahaya putih menyala keluar dari susunan cakram dan menyelimuti Duan Zipeng. Melihat Duan Zipeng mengaktifkan susunan cakram, Linglong dan istrinya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Mereka menggertakkan gigi dan mengaktifkan susunan cakram. Tiga sinar cahaya putih menyelimuti mereka bertiga, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Mata tajam burung dewa emas itu menjadi semakin dingin. Kecerdasannya tidak jauh lebih lemah daripada para pembudidaya manusia. Bahkan, ia bahkan lebih pintar. Oleh karena itu, ketika melihat mereka bertiga mengaktifkan susunan teleportasi, ia tahu bahwa Duan Zipeng dan yang lainnya akan melarikan diri. Oleh karena itu, kecepatannya melonjak dan melesat keluar seperti anak panah yang tajam. Dalam sekejap mata, burung dewa emas melesat di depan Duan Zipeng dan yang lainnya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api dewa emas yang tak berujung. Api ilahi emas itu terlalu mengerikan. Begitu api itu ditembakkan, seluruh ruang tampak seperti akan terbakar abis. Ruang di sekitarnya retak, dan bahkan hukum pun terbakar. Ekspresi Linglong dan istrinya berubah drastis. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka berada di tengah-tengah teleportasi. Jika mereka mencoba melarikan diri, mereka akan mengalami serangan balik yang kuat. Oleh karena itu, mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat api ilahi emas yang mengerikan itu menyapu ke arah mereka. Dalam sekejap mata, api itu sudah tepat di depan mereka. Kita celaka, pikir Linglong dan istrinya dalam hati. Tepat ketika mereka mengira bahwa mereka akan hancur, api suci berwarna emas melesat ke arah mereka. Namun, mereka tidak merasakan panas atau sakit apapun. Mereka melihat bahwa susunan cakram yang tergantung di sekeliling mereka tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya hijau. Cahaya itu meluap seperti angin dan membentuk penghalang hijau samar di sekeliling mereka. Adapun penghalang hijau, penghalang itu terus-menerus dipenuhi energi hijau. Rasanya seperti pohon layu yang hidup kembali. Yang lebih mengejutkan pasangan Linglong adalah penghalang hijau itu mampu menahan api emas yang mengerikan. Ketika Duan Zipeng melihat bahwa penghalang hijau telah menghalangi api emas, dia akhirnya menghela nafas panjang lega. Walaupun Zua Wen telah mengatakan bahwa ada pembatasan pertahanan tingkat abadi lapisan surgawi pertama dalam susunan cakram, tidak ada bukti. Itu sepenuhnya karena dia mempercayai Zua Wen sehingga dia mengambil susunan dis untuk menyelamatkan mereka tanpa perlu berusaha. Namun, ketika Duan Zipeng sadar kembali, matanya menjadi sangat terkejut. Ini adalah pembatasan pertahanan tingkat abadi lapisan surgawi pertama. Namun, Zua Wen melakukannya begitu saja untuk menyelamatkan seseorang. Ini terlalu murah hati. Mungkinkah saudara Zua sebenarnya adalah master aray ilahi tingkat abadi? Duan Zipeng tiba-tiba punya ide seperti itu di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Ketika Zua Wen dengan santai menyusun prasasti formasi tingkat abadi setengah langkah, dia mengira Zua Wen hanyalah seorang master susunan ilahi tingkat abadi setengah langkah. Sekarang tampaknya dia telah meremehkan Zua Wen. Lagi pula, bukan hanya seorang master aray ilahi tingkat abadi setengah langkah yang dapat menyusun prasasti formasi tingkat abadi setengah langkah. Seorang master aray ilahi tingkat abadi dapat menyusunnya dengan lebih mudah. Hati Duan Zipeng dipenuhi kegembiraan. Jika Zua Wen benar-benar seorang master aray ilahi tingkat abadi, dia tidak hanya tidak akan menjadi beban, tetapi dia mungkin juga merupakan eksistensi yang paling berguna dalam kelompok mereka. Lin Long dan istrinya juga menyadari tingkat pembatasan pertahanan ini. Mereka saling memandang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ledakan! 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 Melihat api suci itu terhalang, burung suci emas itu menjadi sangat marah dan mulai menyerang dengan liar. Gelombang serangan yang mengerikan jatuh pada penghalang hijau, menyebabkan riak-riak yang sangat padat muncul di penghalang itu. Ketika burung dewa emas melancarkan serangan dahsyat, tujuh atau delapan binatang eksotis yang mengikutinya tidak mau kalah. Mereka semua melepaskan dunia kian kun mereka. Tiba-tiba, wajah Duan Zipeng dan dua orang lainnya berubah drastis. Di bawah serangan binatang-binatang eksotis ini, penghalang hijau di sekitar mereka mulai bergetar hebat dan retakan mulai muncul. 4124 Tiga lampu putih muncul di gua tempat Zuawan berada, lalu tiga sosok muncul. Mereka adalah Duan Zipeng, Lin Long, dan istrinya. Saudara Zuo, Anda hebat, terima kasih. Duan Zipeng merentangkan tangannya, matanya menampakkan ekspresi gembira, lalu menatap Zuawan dengan penuh semangat. Lin Long dan istrinya juga cukup terkejut, dan pada saat yang sama menatap Zuawan dengan tatapan yang rumit. Mereka juga tahu dari Duan Zipeng bahwa tiga cakram formasi disediakan oleh Zuawan. Jika mereka tidak salah, penghalang cian yang muncul di tiga cakram formasi itu seharusnya merupakan batasan surga pertama tingkat abadi. Jika tidak, akan mustahil untuk memblokir serangan gabungan dari begitu banyak binatang asing di alam semesta dan membeli cukup waktu bagi mereka untuk berteleportasi. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa cakram formasi surga pertama kelas abadi sangatlah berharga. Bahkan mereka mungkin tidak mau membeli cakram formasi semacam itu. Namun, Zuawan baru berada di tahap tengah alam transformasi bintang kuno. Dia tidak hanya memiliki cakram formasi seperti itu, tetapi dia juga menggunakannya untuk menyelamatkan mereka. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, kata Zuawan sambil tersenyum. Duan Zipeng menatap Zuawan dengan mata menyala-nyala dan berkata dengan gembira, Saudara Zuo, kamu juga seorang master formasi ilahi tingkat abadi surga pertama, kan? Zuawan tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, Saudara Duan, selera Anda memang bagus. Linlong dan istrinya sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh, dan mereka menatap Zuawan dengan tidak percaya. Saudara Zuo, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Jika bukan karena Saudara Zuo, kami pasti sudah dipenggal. Linlong dan istrinya maju dan mengucapkan terima kasih kepada Zuawan dengan patuh. Pada saat yang sama, mereka juga meminta maaf atas perilaku kasar mereka sebelumnya. Meskipun kekuatan Zuowen lebih lemah dari mereka, dengan tambahan seorang master dewa arai tingkat abadi, dia jauh lebih berguna daripada mereka. Lagi pula, master formasi ilahi tingkat abadi jauh lebih langka dibandingkan para ahli alam bebas agung. Zuawan tersenyum. Dia tidak peduli dengan sikap Linlong dan istrinya terhadapnya. Linlong dan istrinya menghela nafas lega ketika mereka melihat Zuawan tidak melanjutkan masalah itu. Bagaimanapun, menyinggung seorang master arai ilahi tingkat abadi bukanlah hal yang baik. Ledakan, ledakan. Pada saat itu, terdengar ledakan dahsyat dari luar gua. Wajah Zuawan dan Duan Sipeng sedikit berkelebat. Melalui kekuatan spiritual mereka, mereka menemukan bahwa di luar gua, burung dewa, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan api kemasan, memimpin tujuh hingga delapan binatang bencana universal dan dengan gila-gilaan menyerang formasi di luar gua. Untungnya, Zuawan telah menyiapkan susunan yang kuat di luar gua. Kalau tidak, gua itu akan dihancurkan oleh burung dewa. Saudara Zuowen, serangan mereka terlalu ganas. Aku khawatir formasimu tidak akan bertahan lama, kan? Kata Duan Sipeng dengan wajah pucat. Sepuluh jari Zuowen bergerak cepat secara berurutan. Krune formasi melonjak keluar seperti gelombang pasang, terus-menerus memperbaiki bagian formasi yang rusak di luar gua. Ini bukan solusi jangka panjang. Saudara Zuowen, tingkat kerusakan formasi jauh lebih cepat daripada tingkat perbaikannya. Linlong dan istrinya juga datang ke pintu masuk gua, tampak sangat ketakutan. Gelombang binatang buas mulai surut. Selama kita bisa bertahan, binatang buas ini tidak akan bertahan lama, kata Zuowen dengan tenang. Sekitar seperempat jam kemudian, burung dewa di luar gua memimpin tujuh hingga delapan binatang buas. Mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tidak diinginkan, lalu menyerah dan melarikan diri keluar. Setelah gelombang binatang itu pergi, Zuowen menghela nafas lega dan berhenti memainkan ke sepuluh jarinya. Adapun susunan besar di luar gua, tidak dapat lagi menahan tindakan Zuowen dan runtuh. Wajah Zuowen pucat, dan dia mengalami sakit kepala yang hebat. Semangatnya pun hancur karenanya. Lagi pula, serangan gabungan tujuh hingga delapan binatang buas dan seekor burung dewa di puncak kesengsaraan kosmos sangat sulit untuk dilawan bahkan oleh Zuowen. Jika binatang buas itu tidak mundur terlebih dahulu, Zuowen mungkin tidak akan mampu bertahan. Setelah gelombang binatang surut, Zuowen dan yang lainnya keluar dari gua. Setelah itu, tekanan yang mengerikan menyebar dari kedalaman lembah api salju dan menutupi seluruh lembah api salju. Lihat, apa itu? Zuowen dan yang lainnya buru-buru keluar dari gua dan melihat pilar cahaya melesat ke langit dari kedalaman lembah api salju, seolah-olah telah menembus langit. Pada saat yang sama, sosok-sosok berlarian keluar dari setiap sudut lembah api salju seperti segerombolan belalang saat mereka menyerbu ke arah lokasi pilar cahaya. Itu pasti kelahiran makam aspek kosmik. Ayo kita pergi dan melihatnya. Mata Duan Zipeng dipenuhi kegembiraan saat dia memimpin Zuowen dan yang lainnya ke dalam. Karena gelombang binatang buas, semakin dalam mereka masuk ke lembah api salju, semakin sedikit binatang buas yang ada. Ketika mereka tiba di ruang terbuka tempat pilar cahaya berada, mereka tidak melihat binatang buas lagi. Sumber pilar cahaya itu adalah kolam dalam yang lebarnya ribuan kaki. Pada saat ini, pusaran air besar telah muncul di tengah kolam, dan pilar cahaya terbentuk dari pusaran air dan melesat ke langit. Mereka pun menyadari bahwa sosok-sosok dari tiap sudut lembah api salju semuanya telah bergegas masuk ke dalam pusaran air. Makam ahli aspek kosmik seharusnya berada di kedalaman pusaran air, kata Duan Zipeng dengan tatapan membara. Tampaknya banyak orang telah memasuki kedalaman makam. Ayo cepat masuk, kata Linlong dengan cemas. Zuowen menghentikan mereka, yang membuat Duan Zipeng dan yang lainnya sangat bingung. Jangan masuk dulu, pusaran air ini tidak sederhana. Tatapan mata Zuowen serius, kesadarannya lebih kuat daripada Duan Zipeng dan yang lainnya, jadi dia menyadari ada yang aneh dengan pusaran air itu. Selain itu, ia juga menemukan banyak aura kuat di empat gunung besar di sekitar kolam, dan beberapa di antaranya sangat familiar. Orang-orang ini jelas sudah tiba lebih awal, tetapi mereka sengaja bersembunyi di pegunungan dan tidak masuk ke dalam. Mereka pasti menyadari ada yang aneh dengan pusaran air itu. Ah ah ah. Pada saat itu, terdengar teriakan melengking dari pusaran air, lalu tiba-tiba tenang dalam sekejap. Setelah hening sejenak, terdengar suara klik aneh dari kedalaman pusaran air. Suaranya seperti suara roda gigi berkarat yang berusaha keras berputar, dan sangat tidak enak didengar. Suara aneh itu menjadi semakin keras dan keras, dan akhirnya, di bawah tatapan terkejut Zuowen, sebuah batu nisan perunggu keluar dari pusaran air dan pecah berkeping-keping di udara. Setelah batu nisan itu pecah berkeping-keping, seluruh dunia terus mengembang dan tergantung di udara di atas lembah api salju. Ini adalah dunia batin ahli aspek kosmik, kan? Makamnya pasti ada di sini. Sepertinya itu jebakan, siapapun yang masuk akan mati. Kata Zuowen dengan tenang. Duan Zipeng dan Linlong berkeringat deras. Mereka baru saja sangat gembira, dan untungnya, Zuowen telah menghentikan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Sekarang aman. Masuk. Saat dunia ini muncul, seorang pemuda berambut ungu jahat bergegas ke langit dari gunung, berubah menjadi cahaya ungu, dan melompat ke dunia. Pemuda berambut ungu itu bagaikan katalisator. Saat ia menerjang dunia, banyak ahli di pegunungan sekitar yang telah lama menunggu pun muncul dan menerjang dunia. Ayo pergi, kita tidak boleh tertinggal. 4125 Ledakan. 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 Ketika Zuowen dan yang lainnya memasuki dunia aneh ini, mereka segera menyadari bahwa dunia itu dipenuhi dengan segala macam kesengsaraan yang sangat kuat. Mereka mendarat di dasar tebing terpencil, dan sambaran petir hitam setebal ember menyambar, memotong bagian atas tebing. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah mereka. Ini adalah dunia batin dari pusat kekuatan Dharma Kosmik. Jauh lebih kuat daripada dunia Kiankun dari pusat kekuatan kesengsaraan kosmik. Cobalah untuk menghindari kesengsaraan di dunia ini. Jangan hadapi secara langsung, kata Duan Zipeng dengan sungguh-sungguh. Zuowen dan Linlong mengangguk. Mereka tidak membutuhkan pengingat Duan Zipeng. Mereka sudah bisa merasakan kesengsaraan mengerikan yang ada di seluruh dunia. Pasti ada banyak sekali harta karun yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan Dharma Kosmik itu di dunia ini. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kesempatan yang tak terbayangkan. Mata Linlong dan istrinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika kita bisa menemukan makam asli dari ahli Dharma Kosmik itu, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Zuowen tersenyum tipis. Itu terlalu sulit. Terlalu banyak orang kuat yang memasuki makam kali ini. Akan sulit bagi kita untuk bersaing dengan mereka. Linlong dan istrinya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Itu belum tentu benar. Zuowen menggelengkan kepalanya dan memimpin untuk bergegas ke kedalaman dunia. Setengah hari kemudian, Zuowen dan yang lainnya tiba di hutan mepel merah. Di hutan mepel ini, daun mepel merah mengapung dan menyapu hutan seperti lautan darah. Seolah-olah ada ular piton darah yang lincah bersembunyi di hutan. Pada saat ini, ada banyak kultifator di luar hutan yang seperti darah ini. Mereka semua berhenti dan tidak berani bergerak maju, wajah mereka penuh ketakutan. Hutan ini aneh. Jangan masuk dulu. Kita tanya yang lain dulu. Duan Zipeng mengangkat kepalanya dan mendarat di samping pembudidaya terdekat. Setelah kultifator muda itu merasakan aura Duan Zipeng yang kuat, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berani mengabaikan pertanyaan Duan Zipeng dan pada dasarnya menjawab semua yang dia ketahui. Konon katanya di kedalaman hutan berwarna merah darah ini terdapat sebuah taman tanaman obat suci yang tersembunyi. Sebelumnya, beberapa pembangkit tenaga listrik kesengsaraan besar alam semesta menerobos masuk dan bahkan mengeluarkan ramuan dewa peringkat satu abadi. Ketika dia berbicara sampai di sini, ekspresi Duan Zipeng malah menjadi serius, dan dia melanjutkan, namun, hutan merah darah ini sangat mengerikan. Konon, bahkan para ahli kesengsaraan semesta itu terluka parah dan nyaris lolos dengan selamat. Anda. Apakah kamu akan masuk? Ekspresi pasangan Linlong sedikit berubah. Bahkan seorang ahli kesengsaraan besar alam semesta telah terluka parah. Hutan darah ini jelas tidak sederhana. Kekayaan datang dari bahaya. Jika kamu bahkan tidak mau mengambil risiko kecil ini, bagaimana mungkin kamu masih ingin maju dengan berani di jalur kultivasi? Kata Zhuawan dengan sungguh-sungguh. Ketika Linlong dan istrinya melihat bahwa Zhuawan telah setuju untuk masuk, mereka mengertakkan gigi dan setuju untuk menjelajahi kedalaman tempat ini. Bagus. Ayo masuk. Duan Zipeng menganggup dan memimpin mereka bertiga menuju pintu masuk hutan merah. Namun, saat mereka hendak melangkah ke pintu masuk hutan merah, sebuah tombak dewa melesat di udara dan melesat ke arah Duan Zipeng dan yang lainnya. Ekspresi Duan Zipeng sedikit berubah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyapu Zhuawan dan dua orang lainnya dan mundur dengan ganas. Ledakan. Tombak dewa itu bergerak secepat kilat, dan dalam sekejap mata, tombak itu tiba di pintu masuk hutan Scarlet. Riak energi yang kuat menyebar, dan tanah langsung meledak menjadi kawah besar. Di tengah kawah, tombak dewa perak berdiri dengan tenang. Cahaya putih keperakan berkilauan berkedip-kedip di tubuh tombak itu. Siapa ini? Duan Zipeng mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. He he, tuan muda ini telah menyukai tanah harta karun ini. Enyahlah. Sebuah suara lembut namun mendominasi datang dari kejauhan. Semua orang melihat sekelompok kultifator mendekat dengan cepat. Anehnya, para kultifator kelompok ini semuanya berwujud wajah manusia dan tubuh ular. Itu sebenarnya tim klan Nuwa. Di luar hutan berwarna darah, banyak bisikan terdengar. Ketakutan terlihat di mata mereka. Klan Nuwa adalah salah satu alam yang lebih tinggi. Fondasi mereka jauh lebih dalam daripada alam yang lebih tinggi pada umumnya. Kebanyakan dari mereka di sini adalah kultifator independen dan kultifator dari alam bawah. Mereka benar-benar tidak berani menyinggung klan Nuwa. Di barisan terdepan klan Nuwa ada seorang pemuda yang tampak lembut. Dia adalah jenius peringkat 72 di peringkat dunia luar, Lairong. Orang yang berbicara dengan arogan adalah Lairong. Tim klan Nuwa mendarat di pintu masuk hutan Scarlet. Lairong melambaikan tangan kanannya, dan tombak Dewa Perak muncul di tangannya. Dia kemudian menatap Zuowen, Duan Zipeng, dan dua lainnya dengan tatapan agak arogan. Tatapan Duan Zipeng perlahan berubah dingin. Mereka benar-benar telah mencari sesuatu yang tinggi dan rendah. Awalnya dia ingin menimbulkan masalah bagi klan Nuwa, tetapi dia tidak menyangka Lairong akan datang ke rumahnya. Zuowen juga mengamati Lairong dengan saksama. Duan Zipeng telah memberitahunya bahwa cara tercepat untuk mendapatkan token untuk memasuki medan perang alam luar adalah dengan menangkap seorang kultifator yang memiliki token tersebut. Mereka tidak tahu apakah peserta lain yang masuk kali ini memiliki token slot, tetapi pada dasarnya semua jenius di peringkat dunia luar memilikinya. Jadi, Duan Zipeng telah menetapkan beberapa target untuk Zuowen sebelum mereka masuk, dan Lairong adalah salah satunya. Mengapa kamu tidak kabur? Lairong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Zuowen, Duan Zipeng, dan dua orang lainnya sedang mengamatinya dengan tatapan aneh. Dia berteriak dengan dingin. Haha, sungguh mengagumkan. Mungkinkah klan Nuwa memiliki hutan merah ini? Duan Zipeng mengejek. Oh, kau benar-benar berani. Kau jelas tahu bahwa kami dari klan Nuwa, tetapi kau masih berani memprovokasi kami. Apakah kau pikir hidupmu terlalu panjang? Tatapan Lairong berubah dingin. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya memusnahkan mereka? Tria tua berjubah hitam di samping Lairong berbicara dengan suara menyeramkan. Penatua Hei, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk membunuh mereka berempat. Lairong menatap Zuowen dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang melihat semut. Penatua Hei mengangguk, lalu melangkah di udara dan memandang acuh-ta'acuh ke arah kelompok Duan Zipeng yang beranggotakan empat orang. Ia berkata, kalian semua seharusnya tidak menyinggung Tuan Muda. Jika kalian cepat-cepat pergi, kalian tidak akan mengalami malapetaka seperti ini. Sayangnya, kalian semua bersikeras mencari kematian. Saat dia berbicara, Elder Hei tiba-tiba melepaskan auranya. Seketika, seluruh Scarlet Forest bergetar hebat di bawah auranya, dan lapisan distorsi aneh muncul di ruang sekitarnya. Seorang ahli puncak kesengsaraan semesta. Di daerah luar hutan merah, semua pembudidaya terkesiap saat mereka merasakan aura mengerikan pada tetua Hei, dan mata mereka dipenuhi teror. 4.126 Tidak seharusnya tersinggung, kalian semua terlalu memikirkan diri kalian sendiri. Duan Zipeng tertawa, dia melangkah maju dan melayang di depan Elder Hei. Auranya yang mengerikan, tidak lebih lemah dari Elder Hei, meledak dan sepenuhnya menghalangi tekanan Elder Hei. Ahli lain di puncak kesengsaraan besar Kian Kun, sungguh mengerikan. Kerumunan itu gempar. Jelas, mereka tidak menyangka kelompok Zipeng yang beranggotakan empat orang itu memiliki seorang ahli puncak di puncak kesengsaraan besar Kian Kun. Hmm, siapa kamu? Lairong sedikit mengernyit sambil menatap dingin ke arah Duan Zipeng. Dia tidak menyangka bahwa orang asing ini ternyata adalah seorang ahli dengan kekuatan seperti itu. Tidak banyak ahli puncak di puncak kesengsaraan Kian Kun besar yang memasuki makam kali ini. Dia mengenali sebagian besar dari mereka. Namun, pria di depannya sangat asing dan dia tidak mengenalinya. Terlebih lagi, dia menyadari dengan jelas bahwa wajah Duan Zipeng telah berubah. Orang ini tidak menggunakan wajah aslinya. Duan Zipeng menyeringai dan tidak menjawab Lairong. Sebaliknya, dia melangkah ke dalam kehampaan dengan kaki kanannya dan bergegas melewati penatua Hei menuju Lairong. Huff, kau sedang mencari kematian. Elder Hei mendengus dan memanggil dunia Kian Kun miliknya. Dia mengambil energi kesengsaraan di dalam dan mengubahnya menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Duan Zipeng. Duan Zipeng mengerutkan kening dan harus berbalik dan memanggil dunia Kian Kun miliknya untuk menahan energi kesengsaraan yang dilepaskan oleh Penatua Hei. Ketika Duan Zipeng telah sepenuhnya menetralkan energi petir, Penatua Hei telah muncul di depannya dan melancarkan serangan petir ke arahnya tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kejut energi yang disebabkan oleh dua ahli puncak kesengsaraan besar Kian Kun sangat mengerikan. Fluktuasi energi yang tak berujung menyapu ke segala arah seperti gelombang. Kemanapun mereka lewat, bumi retak dan langit menjadi gelap. Wajah banyak kultifator yang berkumpul di luar hutan darah berubah drastis. Mereka mundur dan menonton dari jauh. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah bahwa hutan darah, yang tampaknya tidak mampu menahan satu pukulan pun, ternyata sama sekali tidak terluka dalam pertempuran itu. Hutan darah ini benar-benar punya banyak trik. Penataan khusus pepohonan di dalamnya telah membentuk formasi pertahanan yang sangat rumit dan kuat. Kekuatannya sebanding dengan formasi di surga pertama tingkat abadi. Zuawan mundur ke kejauhan. Pandangannya tertuju pada hutan darah sambil bergumam dalam hatinya. Saudara Zuo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Linlong dan istrinya sedikit bingung. Bagaimanapun, klan Nuwa bukanlah kekuatan kecil. Mereka adalah hegemon sejati. Menyinggung klan Nuwa di sini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Sekarang setelah kamu di sini, bukan saatnya untuk merasa khawatir. Jika kamu ingin memperoleh keberuntungan, maka kamu harus membayar harga yang cukup. Pergilah dan tangkap Lairong. Aku akan menyiapkan formasi di belakangmu untuk mendukungmu, kata Zuawan dengan tenang. Meskipun Linlong dan istrinya suka mengambil kesempatan, mereka tahu betapa seriusnya situasi ini. Oleh karena itu, mereka memanggil dunia kian kun masing-masing dan menyerang Lairong. Sebenarnya mereka adalah dua ahli kesengsaraan semesta tahap akhir. Apa sebenarnya latar belakang tim ini? Bukankah barisan ini agak terlalu mengerikan? Ketika Linlong dan istrinya juga melakukan aksi mereka, orang banyak di sekitarnya benar-benar terkejut dan terjadi keributan. Mata Lairong menyipit. Wajahnya yang awalnya tenang akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini menarik. Sembilan pelindung, sepuluh pelindung, kalian berdua halangi mereka berdua. Sisanya, bantu kedua pelindung menghancurkan mereka berdua. Lairong berdiri dengan bangga dan memerintahkan tim di sekelilingnya dengan tertib. Dua pria parubaya dengan mata tajam bergegas keluar dari belakang Lairong dan memimpin tim klan Nuwa untuk menyerang Linlong dan istrinya. Lairong bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Bagaimanapun, aura Zua Wen terlalu lemah. Dia hanya berada di tahap tengah alam transformasi bintang kuno. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk dianggap serius oleh Lairong. Seketika kedua pelindung klan Nuwa memimpin tim dan mengepung Linlong dan istrinya. Sembilan pelindung dan sepuluh pelindung adalah ahli kesengsaraan semesta tahap akhir. Selain itu, tim klan Nuwa mengepung mereka dalam formasi khusus. Oleh karena itu, Linlong dan istrinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apa yang dilakukan anak ini? Bukankah dia sedang mencari kematian dengan bertindak seperti ini? Ketika kedua kelompok orang itu sedang bertarung, kerumunan segera menyadari bahwa Zua Wen, yang tadinya berdiri diam di samping, tiba-tiba berjalan menuju ke arah pertempuran. Tentu saja, orang banyak dapat melihat bahwa Zua Wen adalah yang terlemah dari keempatnya. Dia hanya berada di tahap tengah alam transformasi bintang kuno. Memasuki pertempuran dengan tingkat kultivasi seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kesepuluh jari Zua Wen menari-nari ringan di udara saat ia berjalan. Banyak rune formasi yang kuat melompat keluar dari ujung jarinya, seolah-olah itu adalah catatan spiritual, ajaib dan misterius. Formasi, bangkit. Ketika Zua Wen tiba di pertempuran tempat Lin Long dan istrinya bertempur, matanya bersinar terang. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan rune formasi yang tak berujung melesat ke langit seperti seekor naga. Sungguh mengerikan. Hem, itu formasi. Apakah orang ini seorang Master Array Ilahi? Tidak, ini adalah formasi abadi Cakrawala pertama. Lairong, yang tadinya acuh-ta'acuh, segera menyadari rune formasi yang mengerikan itu. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah merasakan formasi itu, tubuhnya bergetar dan wajahnya menegang. Formasi itu bagaikan sangkar, menjebak kedua penegah hukum dan semua pembudidaya klan Nuwa lainnya di dalamnya. Rentetan niat membunuh yang mengerikan meledak dari setiap sudut formasi dan menyerbu ke arah para kultifator klan Nuwa yang ada di dalam formasi. Ah! Teriakan terus-menerus terdengar. Para kultifator di bawah level kesengsaraan semesta tidak dapat menahan niat membunuh dari formasi tersebut dan semuanya musnah. Hanya dua pelindung, yang terkuat, yang nyaris tak mampu menahan niat membunuh yang mengerikan dari formasi itu. Anehnya, Lin Long dan istrinya, yang juga berada dalam formasi, tidak terluka membunuh. Lin Long dan istrinya menjadi bersemangat. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan besar, mereka menyerang kedua pelindung itu dengan ganas dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, kedua pelindung itu benar-benar tidak diuntungkan, dan luka-luka mereka bertambah banyak. Zua Wen melayang di luar formasi dan menggerakkan jari-jarinya. Setelah menyiapkan formasi pembunuh, ia menyiapkan formasi perangkap dan formasi labirin. Tidak peduli seberapa kuat kedua pelindung itu, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan jangkauan formasi sampai mereka mati. Brengsek, orang ini, adalah master aray ilahi abadi. Aku harus membunuhnya. Lin Long menggertakkan giginya, dan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Dia berhenti menonton dan menyerang Zua Wen dengan niat membunuh. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak membunuh pemuda ini, tim mereka akan musnah. Saudara Zuo, hati-hati. Duan Zipeng telah memperhatikan sisi ini. Dia segera menyadari serangan Lin Long dan berteriak untuk memperingatkan Zua Wen. Zua Wen tampaknya tidak mendengarnya. Dia terus menggerakkan jari-jarinya dan mengabaikan Lin Long yang semakin dekat. Orang ini sudah tamat. Dia masih menyusun formasi. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Sekarang, Lin Long berada di peringkat 72 dalam daftar surga alam luar. Kekuatannya sebanding dengan seorang yang maha kuasa di tahap awal kesengsaraan Kian Kun. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala, berpikir bahwa Zua Wen sudah dikutuk. Mati kau, bajingan. Lairong bergegas ke depan Zua Wen dan mengeluarkan bintang tunggal natal miliknya. Ia memegang tombak perak di tangannya dan menusukkannya ke dahi Zua Wen. Namun, Lairong tidak menyangka pemuda di depannya perlahan mengangkat kepalanya dan menyeringai padanya. 4127 Ketika cahaya putih memudar, Zua Wen dan Lairong muncul dalam formasi tempat Lin Long dan istrinya berada. Jangan melawan. Pergi bersamaku. Zua Wen muncul di samping Lin Long dan istrinya dan meraih tangan mereka. Dia menghancurkan cakram formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan ketiganya diselimuti oleh cahaya putih lagi. Sialan, dasar orang licik, dia sebenarnya sudah menyiapkan formasi teleportasi sejak lama hanya untuk memindahkanku ke sana. Ekspresi Lairong langsung berubah jelek saat dia muncul dalam formasi sambil bergumam. Namun, ketika dia melihat Zua Wen menggendong Lin Long dan istrinya pergi, ekspresinya akhirnya berubah. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lairong menggertakkan giginya, menyerbu dengan dahsyat ke arah Zua Wen tanpa sedikitpun keanggunan. Lone Star yang sangat besar dan terikat kehidupan melesat keluar dengan dahsyat, bergemuruh seolah-olah telah berteleportasi. Namun, saat Lairong melepaskan serangannya, formasi itu beriak seperti air. Gelombang niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar dan memblokir semua serangan Lairong. Momentum kemajuan Lairong terhenti karena ini. Pada saat yang sama, Zua Wen dan istrinya menghilang dari formasi dalam cahaya putih. Di luar formasi, Zua Wen, Lin Long, dan istrinya muncul tidak terlalu jauh. Saudara Zuo, apakah kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Lin Long dan istrinya menatapnya dengan penuh hormat. Rangkaian tindakan Zua Wen sebelumnya terlalu lancar. Jika dia tidak merencanakannya sebelumnya, mustahil baginya untuk melakukannya dengan lancar. Dengan kata lain, Zua Wen sudah memikirkan cara menghadapi Lairong sebelum Lairong bergerak. Keduanya takut dengan temperamen dan rencananya. Zua Wen tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat Lairong dalam formasi dan berkata, Ketika aku sedang menyiapkan formasi, aku takut kamu tidak akan datang. Untungnya, Anda tidak mengecewakan saya. Di dalam barisan, Lairong sangat marah ketika mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa dia telah ditipu. Huff, formasimu tidak buruk, tetapi mungkin tidak cukup untuk menghadapi aku dan kedua pelindungku. Kamu harus tahu bahwa kami adalah anggota klan Nuwa, dan kami bukanlah orang-orang yang dapat disinggung oleh para kultifator independen sepertimu. Sekarang, jika kamu membatalkan formasi besar, Tuan Muda ini tidak akan melanjutkan masalah pelanggaranmu sebelumnya. Selain itu, Tuan Muda ini bahkan bisa berbelas kasih dan mengizinkan kalian semua memasuki hutan darah ini. Bagaimana, tatapan Lairong berkedip saat dia tiba-tiba berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia benar-benar yakin, bagaimanapun, klan Nuwa yang berdiri di belakangnya bukanlah kekuatan biasa, dan itu sangat besar. Itu bukanlah eksistensi yang bisa diganggu oleh para kultifator biasa. Menurutnya, jika Zuawan dan yang lainnya cerdas, mereka tidak akan bertindak sewenang-wenang seperti itu. He he, bukankah kamu terlalu percaya diri pada dirimu sendiri? Saranmu hanya omong kosong bagiku. Zuawan menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan mengeluarkan bendera formasi dari dadanya. Bendera susunan tersebut berbentuk pentagonal, dan terdapat pola susunan yang padat dan rumit yang digambar di atasnya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Lairong merasakan firasat buruk saat melihat bendera susunan itu. Kau akan segera tahu. Zuawan tidak berekspresi. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak dari telapak tangannya dan mengalir ke bendera susunan di tangannya. Seketika, bendera aray itu hancur. Kemudian, keretakan mulai muncul di permukaan formasi besar tempat Lairong berada. Aura kehancuran yang mengerikan memenuhi bagian dalam formasi besar itu. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Ekspresi Lairong dan kedua penjaga berubah total saat mereka merasakan aura kehancuran yang mengerikan. Aku ingin tahu apakah kalian bertiga dapat menahan penghancuran diri dari formasi agung kelas abadi Cakrawala pertama. Bibir Zuawan melengkung membentuk senyum, tetapi suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Seketika, terjadi keributan di antara kerumunan. Pasangan Linlong sangat terkejut hingga mulut mereka menganga. Kamu gila. Lairong yang tadinya selalu tenang, tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia tahu betul seberapa kuat penghancuran diri dari formasi agung kelas abadi Cakrawala pertama. Bahkan seorang ahli di puncak bencana besar alam semesta akan terluka parah, apalagi mereka. Kalian berdua, mari kita mundur sebentar. Zuawan menatap pasangan Linlong sambil tersenyum. Oke, oke. Pasangan Linlong kembali sadar. Ekspresi mereka menjadi semakin rumit dan takut. Mereka buru-buru mundur bersama Zuawan. Pria tua berjubah hitam, yang awalnya bertarung dengan Duan Zipeng, tentu saja juga memperhatikan formasi besar yang hendak menghancurkan dirinya sendiri. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Cepatlah lepaskan tuan muda dan yang lainnya. Pria tua berjubah hitam itu tidak lagi peduli untuk bertarung dengan Duan Zipeng. Sebaliknya, dia terbang ke arah Zuawan dengan mata merah. Huff, orang tua, lawanmu adalah aku. Kenapa kau lari? Duan Zipeng mendengus dingin. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan lelaki tua berjubah hitam itu pergi. Dia menjeratnya begitu erat sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Formasi besar di langit telah mencapai batas kehancuran. Kemudian, dengan ledakan keras, formasi itu mulai meledak terus-menerus. Seluruh formasi besar itu runtuh. Energi yang dihasilkan begitu mengerikan sehingga seolah-olah seluruh langit telah tertusuk. Tidak. Di dalam formasi besar itu, teriakan melengking Lai Rong dan kedua penjaga bergema. Kedengarannya sangat mengerikan. Ledakan formasi besar itu berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Tiga sosok malang jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Zuo Wen membawa Lin Long dan istrinya ke tempat mereka bertiga terjatuh. Tubuh kedua pelindung itu hampir amruk. Mereka berlumuran darah dan hampir mati. Di sisi lain, meskipun Lai Rong terluka parah, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada kedua penjaga itu. Sepertinya saat formasi besar itu meledak, kedua penjaga itu seharusnya mengorbankan diri mereka untuk melindungi Lai Rong. Kalau tidak, Lai Rong pasti sudah mati di tempat. Kau benar-benar tercelah. Kau benar-benar menggunakan formasi besar untuk menghancurkan diri sendiri. Itu kemenangan yang tidak adil, kata Lai Rong dengan ekspresi jelek. Namun, Zuo Wen mencibir dan berkata, teknik formasi juga merupakan jenis kekuatan. Berbicara tentang kemenangan yang tidak adil, aku tidak dapat dibandingkan denganmu. Bagaimanapun, jumlah kalian jauh lebih banyak daripada jumlahku. Sambil berkata, Zuo Wen mengangkat Lai Rong dengan tangan kanannya dan mencari artefak penyimpanan suci milik Lai Rong tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, ia bahkan menemukan sebuah token bertatahkan batu biok emas di pinggang Lai Rong. Di bagian depan token tersebut, terukir kata, pertempuran. Ini seharusnya menjadi token kuota medan perang asing. Mata Zuo Wen berbinar dan menerima tanda ini tanpa sedikitpun kesantunan. Anda. Ketika Lai Rong melihat Zuo Wen begitu tak tahu malu, bahkan menjarah barang-barang di tubuhnya, dia terkejut dan marah. Dan kedua penjaga yang sudah hampir mati itu menatap tajam ke arah Zuo Wen. Kalau saja mereka tidak terluka parah, mereka mungkin sudah lama meledak dan menyerang Zuo Wen. 4128 Duan Zipeng hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memadatkan aspek kosmik, jadi dia sedikit lebih kuat daripada lelaki tua berjubah hitam itu. Oleh karena itu, dia pada dasarnya telah memegang kendali sejak awal pertempuran. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu mengerahkan seluruh kemampuannya, namun itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, luka-luka di tubuhnya menjadi semakin serius. Tuan Muda Setelah melihat Lai Rong dan dua orang lainnya ditangkap hidup-hidup oleh Zuo Wen, lelaki tua berjubah hitam itu menjadi marah. Ia langsung panik, dan Duan Zipeng menemukan kelemahan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Menyembur. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba memuntahkan darah dan sosoknya terlempar keluar dalam keadaan mengenaskan. Tunggu saja, kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Orang tua berjubah hitam itu meraum dengan marah dan melarikan diri kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa sebelum lelaki tua berjubah hitam itu pergi, dia mengeluarkan jimat hitam dan emas dan diam-diam menghancurkannya. Sungguh teknik melarikan diri yang cerdik. Duan Zipeng ingin mengejar, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia menjadi titik Xiao Hei yang jauh. Duan Zipeng tahu bahwa ia tidak dapat mengejar kecepatannya sama sekali, jadi ia menyerah begitu saja. Saudara Zuo, kamu sungguh hebat. Aku tidak menyangka formasi itu akan hancur sendiri. Setelah Duan Zipeng kembali ke sisi Zuo Wen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Zuo Wen dan mendecak lidahnya tanda kagum. Kalau saja dia yang menjadi pusat ledakan itu, dia pun pasti akan terluka parah. Lin Long dan istrinya memperlihatkan rasa hormat yang dalam di mata mereka. Saudara Duan, aku serahkan ketiga orang ini padamu. Zuo Wen menatap Duan Zipeng dan berkata. Duan Zipeng memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan klan Nuwa, jadi Zuo Wen tahu bahwa paling tepat untuk menyerahkan Lai Rong dan dua orang lainnya kepada Duan Zipeng. Duan Zipeng hanya melirik Lai Rong dan dua orang lainnya dengan acuh-ta'acuh lalu berkata, bunuh saja mereka. Biar aku saja. Pupil mata Lai Rong mengerut, dan dia langsung berkata dengan keras, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh bebuyutan klan Nuwa. Saat itu, kau akan dicari oleh klan Nuwa. Apakah kau akan membiarkan masa lalu berlalu begitu saja jika aku membiarkanmu pergi? Apakah kau benar-benar mengira aku bodoh? Lagipula, kita sudah menjadi musuh bebuyutan. Tatapan Duan Zipeng dingin saat dia mengarahkan jari pedang tangan kanannya ke ruang di antara alis sepuluh pelindung. Kekuatan ilahi yang kuat menyembur keluar dan memusnahkan jiwa ilahi sepuluh pelindung. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dan membunuh sembilan pelindung itu. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Lai Rong. Kau adalah seorang jenius di peringkat surgawi alam luar, dan kau bahkan lebih terkenal di kalangan generasi muda klan Nuwa. Jika kemati, ku rasa klan Nuwa mungkin akan merasakan sakitnya. Duan Zipeng tersenyum dingin, lalu perlahan mengarahkan jari pedangnya ke dahi Lai Rong. Mata Lai Rong berbinar, tangan kanannya terulur tanpa suara. Emas hitam bersinar di tengah telapak tangannya. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa ada jimat hitam emas di telapak tangannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, jimat hitam emas itu hancur, dan cahaya hitam emas aneh menyelimuti seluruh tubuh Lai Rong. Setelah itu, Lai Rong dengan cepat melarikan diri ke kejauhan seperti embusan angin. Kalian semua ingat ini, aku akan mengingat permusuhan ini, dan aku pasti akan membalas kalian dua kali lipat di masa depan. Pada saat Lai Rong menggunakan jimat itu untuk melarikan diri, suaranya yang penuh kebencian terdengar dari jauh. Wah! Duan Zipeng tiba-tiba meninju tanah di bawah kakinya dan berkata, sedikit lagi saja. Aku tidak menyangka Lai Rong punya rencana cadangan. Zuawan sedikit mengernyit. Kecepatan Lai Rong tadi terlalu cepat, dan bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, dia merasa aneh. Dia jelas telah memeriksa seluruh tubuh Lai Rong, jadi dari mana dia mendapatkan jimat emas hitam itu. Ayo pergi, ayo kita lihat lebih dalam ke hutan darah, kata Zuawan dengan suara rendah. Duan Zipeng kembali tenang dan mengangguk. Saudara Zuo benar, karena Lai Rong dan yang lainnya sangat menghargai hutan darah, hal-hal yang tersembunyi di dalamnya pasti luar biasa. Setelah Duan Zipeng memasuki hutan darah, banyak pembudidaya di pinggiran tidak berani mendekat. Bahkan tim Klanua telah tumbang di tangan tim Duan Zipeng, jadi bagaimana mereka berani melawan tim ini? Ada formasi penyegel kuat yang tersembunyi di dalam hutan darah. Namun, aku sudah mempelajarinya dengan saksama. Kau hanya perlu mengikutiku. Setelah memasuki hutan darah, Zuawan mengingatkan Duan Zipeng dan Lin Long. Ketika dia sedang menyiapkan formasi untuk menghadapi Lai Rong, dia telah mengamati hutan darah secara diam-diam. Dia sudah mengetahui lokasi dan rencana formasi itu seperti punggung tangannya. Selama mereka tidak memicu batasan formasi di hutan darah, kelompok mereka tidak akan menghadapi terlalu banyak ancaman. Terlebih lagi, saat mereka masuk lebih dalam, mereka juga menemukan bahwa tidak ada binatang eksotis kuat lainnya di hutan darah. Tampaknya para ahli kesengsaraan alam semesta yang terluka para oleh hutan darah semuanya terluka oleh formasi yang dibentuk oleh medan hutan darah. Ketika mereka sampai di kedalaman hutan berdarah, mereka akhirnya menghela napas lega. Duan Zipeng dan Lin Long menatap punggung Zuawan dengan penuh semangat. Jika bukan karena Zuawan, seorang Master Arai Dewa, mereka harus menerobos hutan darah. Dan harga yang harus mereka bayar bisa dikatakan sangat besar. Itu, taman pengobatan ilahi. Tiba-tiba, Lin Long dan istrinya berteriak kaget. Di depan mereka, ada ruang terbuka besar yang dikelilingi oleh batu-batu berwarna darah, dan ada kebun obat. Di dalam kebun obat ini, terdapat banyak ladang obat. Di setiap ladang obat, terdapat obat-obatan suci dengan aura obat yang menindas. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat-lihat. Namun, jangan bertindak gegabuh, karena ada juga formasi pembatas yang mengerikan di dalam. Zuawan mengingatkan. Duan Zipeng dan dua orang lainnya, yang awalnya kehilangan akal karena kebun obat, segera menjadi jauh lebih jernih setelah diingatkan oleh Zuawan. Kelompok yang beranggotakan empat orang itu berjalan dengan hati-hati ke dalam kebun obat. Benar saja, mereka menemukan bahwa ladang obat di kebun obat pada dasarnya dikelilingi oleh formasi besar yang mendidih dengan niat membunuh. Bahkan ada beberapa ladang obat yang memiliki boneka penjaga yang sangat kuat di dalamnya. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan bahwa beberapa ladang obat kosong. Dari pola susunan yang hancur di sekitarnya, dapat dilihat bahwa pembatasan pada ladang obat ini dilanggar secara paksa oleh seseorang. Jelas, itu pasti ulah para ahli kesengsaraan alam semesta yang telah dengan paksa menerobos masuk untuk merebut obat-obatan suci. Kalian bertiga, aku hanya menginginkan ladang obat itu. Sisa ladang obat akan dibagi rata di antara kalian bertiga. Bagaimana? Zuawan tiba-tiba menunjuk ke ladang obat di bagian terdalam kebun obat. Di ladang obat itu, itu adalah ladang obat terkecil di kebun obat. Di samping ladang obat, ada gubuk sederhana dan kasar. Meskipun ladang obat ini kecil, kualitas obat-obatan suci yang ditanam di dalamnya sangat tinggi. Yang terburuk adalah obat-obatan suci setengah langkah tingkat abadi, dan ada banyak obat-obatan suci tingkat abadi satu. Duan Zipeng, Linlong dan istrinya saling memandang dan menyetujui saran Zuawan. Selama periode waktu berikutnya, Zuowen menemukan mata formasi di setiap petak tanah dan memberitahu mereka metode yang sesuai untuk melewati formasi tersebut. Dia meminta Duan Zipeng dan yang lainnya untuk melewati formasi di taman obat ilahi sendiri. Dia pergi ke bagian terdalam dari ladang tanaman obat. Meskipun ladang tanaman obat itu tidak besar, pembatasan susunan di permukaannya adalah yang paling rumit di taman tanaman obat ilahi. Jika Zuowen benar, pembatasan Arai di ladang ramuan telah mencapai puncak surga pertama tingkat abadi. Bahkan jika itu adalah Zuowen, dia masih memerlukan waktu sebelum dia bisa menghilangkan batasan itu. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, Duan Zipeng dan Linlong telah menemukan inti Arai dan menghancurkan sebagian ladang herbal. Mereka telah memperoleh banyak hal. Di sisi lain, Zuowen masih duduk di depan bagian terdalam ladang herbal seperti seorang biksu tua. Pembatasan Arai di permukaan ladang herbal tidak bergerak dan tidak rusak. Ketenangan ini hanya berlangsung selama 10 hari. Zuowen, yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, ke-10 jarinya seperti api yang menari-nari di atas api, terus menari di udara. Saat ke-10 jarinya menari, berbagai rune rumit dan padat lahir dari ujung jarinya. Rune Arai ini bagaikan tsunami yang dahsyat. Rune ini muncul dan menyerang Arai di depan mereka dengan ganas. Ledakan, 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 Arai, yang awalnya tenang seperti air, bergetar hebat saat bersentuhan dengan Rune Arai. Gelombang riak dahsyat muncul dan suara retakan aneh terdengar dari Rune Arai. Mata Zuowen tampak tenang. Selama 10 hari terakhir, dia telah mencari Arai Kor dari Arai Kor. Sekarang setelah dia menemukannya, dia sangat yakin dapat menghancurkan Rai Kor. Retakan. Tiba-tiba, suara retakan yang tajam terdengar dari Rai Kor. Kemudian, retakan yang rapat muncul di permukaan Rai Kor. Dengan semburan energi, Zuowen meningkatkan output pola formasi. Pada akhirnya, formasi tersebut tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan runtuh sepenuhnya. Duan Zipeng dan Lin Long juga menyadari keributan di pihak Zuowen, tetapi mereka tidak melanjutkan. Lagi pula, mereka sudah mengalokasikan ladang tanaman obat, memasuki ladang tanaman obat Zuowen tanpa izin adalah melanggar aturan. Setelah melangkah ke ladang pengobatan, Zuowen menemukan bahwa ramuan dewa dalam ladang pengobatan ini berada pada tingkat rendah, yakni setengah langkah tingkat abadi, sedangkan tingkat tertingginya telah mencapai puncak tingkat satu tingkat abadi. Sekilas, ada lebih dari selusin ramuan dewa tingkat satu abadi, dan bahkan lebih banyak lagi ramuan dewa tingkat abadi setengah langkah. Mata Zuowen berbinar saat dia melangkah ke ladang obat dan dengan hati-hati memetik ramuan-ramuan suci. Kemudian, dia mengeluarkan kotak biok yang telah dia persiapkan sebelumnya dari dunia luar dan menaruhnya satu per satu, dengan hati-hati menyimpannya. Setelah Zuowen mengumpulkan ramuan-ramuan suci di ladang ramuan, pandangannya tertuju pada pondok kecil tak jauh dari ladang ramuan. Ini adalah satu-satunya bangunan di Taman Ramuan Ilahi. Meskipun tidak mencolok, cukup aneh bahwa bangunan itu dibangun di Taman Ramuan Ilahi yang begitu berharga. Zuowen melangkah masuk ke dalam pondok. Dekorasi di dalamnya sangat sederhana. Hanya ada tikar jerami, meja bambu, dan kursi bambu. Selain itu, tidak ada yang lain. Zuowen sedikit mengernyit. Ia mulai memeriksa seluruh pondok. Setelah melihat ke dalam dan luar, ia tidak dapat menahan rasa kecewa. Ini adalah gubuk jerami yang paling biasa. Hah! Tiba-tiba, Zuowen memperhatikan adanya alur yang tidak mencolok pada lempengan batu di samping tikar jerami. Dia mengetuk pelan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, seperti tersambar petir, petir emas aneh meledak darinya dan jatuh ke tubuh Zuowen. Akhirnya, seseorang masuk ke ladang tanaman herbal tempat saya meninggal. Wah, kau pastilah seorang Master Array Ilahi di surga pertama kelas abadi. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk menerobos ke inti ladang ramuanku. Patuhlah dan jangan melawan. Setelah aku mengambil alitubuhmu, aku secara alami akan membuat namamu bergema di seluruh dunia dan kamu tidak akan pernah hancur. Petir emas itu mengikuti meridian Zuowen dan dengan cepat menyapu ke arah jiwa ilahi Zuowen di antara kedua alisnya. Suara suram itu bergema di benak Zuowen. Milik, pupil mata Zuowen mengecil. Dia segera memahami maksud petir emas itu. Namun, Zuowen tidak melawan. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum mengejek. He he, betapa patuhnya. Karena Anda sangat kooperatif, saya akan hidup atas nama Anda di masa mendatang. Jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan Anda berjalan ke puncak para ahli. Anda bisa pergi tanpa khawatir. Melihat Zuowen benar-benar tidak melawan, petir emas itu sangat gembira. Ia melesat menuju kedalaman jiwa ilahi Zuowen dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, saat petir emas itu memasuki kedalaman jiwa ilahi Zuowen, dua batu primordial-primordial yang awalnya berada di jiwa ilahinya segera meledak dengan cahaya ungu yang sangat menyala. Kemudian, mereka secara otomatis melancarkan serangan ganas terhadap petir emas itu. Sunting. Ah, apa ini? Ini adalah batu primordial-primordial. Tidak, jangan mencekik jiwa ilahiku. Aku salah. Aku tidak akan mengambil alih tubuhmu lagi. Teriakan melengking bergema di kedalaman jiwa ilahi Zuowen. Kemudian, teriakan itu berakhir dengan tiba-tiba. Jiwa ilahi yang kuat ini telah disempurnakan oleh batu primordial-primordial dan diubah menjadi nutrisi untuk memelihara jiwa ilahi Zuowen. Huff. Mengambil alih tubuhku. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Zuowen mencibir. Di masa lalu, dia telah mengalami banyak kali diambil alih. Namun, karena perlindungan batu primordial-primordial, orang yang mengambil alih tubuhnya pada dasarnya sudah mati. Sungguh kekuatan jiwa ilahi yang melonjak. Tampaknya pemilik jiwa ilahi ini harus menjadi ahli di puncak bencana besar langit dan bumi. Zuowen merasakan bahwa jiwa ilahinya dengan cepat menjadi lebih kuat. Matanya tiba-tiba memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Awalnya, setelah tingkat dao arainya menembus ke surga pertama tingkat abadi, jiwa ilahinya telah mengalami transformasi besar. Ia telah mencapai tahap awal bencana besar langit dan bumi. Namun, kali ini, di bawah nutrisi kekuatan jiwa ilahi ini, kekuatan jiwa ilahinya meroket dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, ia menembus ke tahap tengah bencana besar langit dan bumi. Terlebih lagi, pertumbuhan kekuatan jiwa ilahinya tidak berhenti sama sekali. Ia terus menerobos hingga mencapai puncak bencana besar langit dan bumi. Zwa Wen sangat terkejut. Setelah menyerap kekuatan jiwa ilahi yang misterius ini, jiwa ilahinya telah mengalami transformasi yang hebat. Dengan bantuan kekuatan jiwa ilahinya yang kuat, dao arai dan dao alkimianya dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam waktu yang singkat. Selain itu, kekuatan esensi pedang jiwa ilahi miliknya mungkin akhirnya mampu mengancam para ahli bencana besar langit dan bumi. Ini dapat dianggap sebagai salah satu kartu trufnya saat ini. Tepat saat Zwa Wen merasa gembira, gelombang informasi mengalir ke kedalaman pikirannya seperti air pasang. Ini seharusnya menjadi kenangan jiwa ilahi ini. Eh, orang ini ternyata adalah master dao arai dan master alkimia di surga pertama tingkat abadi. Ketika dia memeriksa ingatan ini, Zwa Wen sangat terkejut. Tingkat dao alkimia dan dao arai pemilik jiwa ilahi sangat tinggi. Keduanya berada di atasnya. 4.130 Dari ingatan Bitiamong, Zwa Wen juga mengerti banyak tentang pusat kekuatan Dharma Kosmik. Ahli Dharma Kosmik ini bernama Liu Yan Huo. Ia adalah seorang kultifator independen yang sangat kuat dan cukup terkenal di hundred domains. Konon, Liu Yan Huo tewas karena terluka parah oleh pasukan gabungan beberapa ahli dari wilayah yang lebih tinggi saat bertempur memperebutkan informasi di situs bersejarah. Ia melarikan diri ke wilayah penyihir untuk bersembunyi. Karena luka Liu Yan Huo terlalu parah, dia akhirnya meninggal di sini. Makamnya disegel di dunia Qian Kun miliknya, sementara dunia Qian Kun miliknya disembunyikan di lembah api salju yang paling berbahaya di wilayah penyihir. Sebagai seorang ahli Dharma Kosmik yang hebat, Liu Yan Huo tentu saja memiliki banyak pengikut. Bitiamong adalah salah satu dari banyak pengikutnya dan juga salah satu bawahan Liu Yan Huo yang paling berharga. Dia selalu menjaga taman obat ilahi untuk Liu Yan Huo. Karena Liu Yan Huo terluka parah, Dharma kosmiknya dan dunia Qian Kun runtuh. Para pengikut yang telah ditempatkannya di dunia Qian Kun tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan itu dan sebagian besar dari mereka tewas di tempat. Keberuntungan Bitiamong cukup bagus. Tubuh fisiknya telah hancur dalam pertempuran itu. Untungnya, jiwanya relatif kuat, jadi dia berhasil bertahan hidup. Selain itu, dia telah bersembunyi di taman obat ilahi selama ini, menunggu seseorang memasuki taman obat ilahi sambil menunggu kesempatan untuk memiliki tubuh itu. Sayangnya, Bitiamong telah bertemu dengan Zwa Wen. Memiliki Zwa Wen tidak diragukan lagi berarti mencari kematian. Dengan ingatan Bitiamong, aku tahu makam Liu Yan Huo seperti punggung tanganku. Mata Zwa Wen bersinar terang. Dia tidak bisa menahan senyum gembira. Bitiamong adalah salah satu bawahan Liu Yan Huo yang paling berharga. Dia jauh lebih mengenal dunia Qian Kun milik Liu Yan Huo daripada mereka. Zwa Wen telah memperoleh ingatan Bitiamong. Dia tidak hanya mewarisi pemahaman Bitiamong tentang formasi dan pil, tetapi dia juga pada dasarnya memahami dunia Qian Kun yang rusak ini sepenuhnya. Bitiamong benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia bahkan menyembunyikan kolam bencana Yin yang di sini. Mata Zwa Wen bersinar terang. Dia tiba di bawah tikar jerami dan menyapunya dengan lambayan lengan bajunya. Di bawah tikar jerami, ada papan pintu perunggu. Di permukaan papan pintu, ada berbagai macam polar rumit, yang tampak sangat misterius. Pintu perunggu ini disebut kunci penipu surga. Itu adalah mekanisme yang diciptakan sendiri oleh Bitiamong. Itu dapat menipu kesadaran para ahli Dharma alam semesta. Itu adalah mekanisme yang luar biasa. Ini juga merupakan alasan mengapa Zwa Wen tidak dapat menemukan apapun lagi di bawah tikar jerami bahkan setelah mencari begitu lama. Zwa Wen membuka kunci penyembunyian surga menurut ingatan Bitiamong. Pintu perunggu terbuka di kedua sisi, memperlihatkan lorong yang dalam. Setelah Zwa Wen memasuki terowongan, dia berjalan sekitar 15 menit sebelum mencapai dasar. Di ujung terowongan, ada ruang rahasia yang terbuat dari perunggu. Di tengah ruang rahasia itu, ada kolam hitam putih selebar 10 kaki. Untayan energi kesengsaraan yang sangat mengerikan melonjak di dalam kolam. Airnya seperti pusaran air yang terus berputar dan mengeluarkan suara gaduh yang terdengar seperti guntur yang menggelegar. Ini pasti kolam bencana Yin Yang. Mata Zwa Wen berbinar-binar, kolam bencana Yin Yang sangat berharga. Bahkan para ahli bencana besar Kian Kun akan sangat iri padanya. Hal ini dikarenakan kolam bencana Yin yang tidak hanya dapat mempercepat kultifasi para ahli transformasi bintang kuno, namun setelah menyerap energi kolam bencana Yin Yang, secara efektif juga akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap bencana besar Kian Kun di kemudian hari. Selain itu, para ahli bencana besar Kian Kun juga dapat menggunakan kolam bencana Yin yang untuk meningkatkan kekuatan bencana besar Kian Kun di dunia Kian Kun mereka. Bagi para ahli transformasi bintang kuno dan bencana besar Kian Kun, ini adalah harta karun yang langka. Kultifasi Zwa Wen saat ini berada di tahap tengah transformasi bintang kuno. Jika dia menggunakan kolam bencana Yin Yang, dia akan mampu membuat terobosan lain dalam waktu singkat. Mari kita pindahkan kolam bencana Yin Yang ke dunia luar. Zwa Wen memanggil Xiao Hei dan meminta Xiao Hei untuk memotong seluruh ruangan perunggu dan memindahkannya ke dunia luar. Kekuatan Xiao Hei saat ini sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun ruang perunggu itu kokoh, itu mudah bagi Xiao Hei. Setelah menyingkirkan kolam bencana Yin Yang, Zwa Wen berjalan keluar dari pondok jerami kecil itu. Ia mendapati bahwa Duan Sipeng dan dua orang lainnya masih bekerja keras untuk mendobrak batasan-batasan di ladang-ladang pengobatan yang tersisa. Dia tahu bahwa akan memakan waktu bagi Duan Sipeng dan dua orang lainnya untuk membagi semua ladang pengobatan di sini. Zwa Wen tidak mengganggu mereka bertiga. Sebaliknya, dia diam-diam memasuki dunia luar. Dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk memasuki kolam bencana Yin yang untuk berkultivasi, dengan harapan dapat membuat terobosan lainnya. Ledakan. Ledakan. Ketika Zwa Wen memasuki dunia luar, dia segera menemukan bahwa ada fluktuasi energi yang sangat kuat tidak jauh dari pusat dunia luar. Pandangan Zwa Wen jatuh ke pulau di tengah. Dia melihat dua sosok bertarung dengan sengit di danau sekitar pulau. Yang membuat Zwa Wen merasa semakin aneh adalah kedua sosok yang bertarung itu adalah pedang dewa emas hitam ungu dan seorang bayi berusia satu tahun. Terutama bayi berusia satu tahun. Seluruh tubuhnya gemuk, dan di permukaan kulitnya yang sebening kristal, karakter-karakter misterius dan kuat bersinar. Dia melambaikan tangan kecilnya dengan lembut, dan seluruh danau pun bergelora dengan ombak yang tingginya puluhan ribu kaki. Pedang dewa emas hitam keunguan itu menebas secara horizontal, membelah gelombang yang mengerikan itu menjadi dua. Kemudian, pedang dewa itu menyapu udara, dan seberkas energi pedang melesat keluar seperti kilat, dengan ganas berdiri di antara kedua alis bayi itu. Hati-hati. Ekspresi Zwa Wen berubah drastis. Dia segera bergegas, tetapi pedang kiter lalu cepat. Pedang itu sudah mendarat di antara alis bayi itu. Wah. Bayi itu seperti bola yang ditendang. Ia terlempar dan mendarat di pulau itu. Setelah berguling belasan kali di tanah, ia nyaris tak bisa menahan diri. Zwa Wen mendarat di samping bayi itu dan menggendongnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa selain tanda merah kecil di antara kedua alis bayi itu, ia sama sekali tidak terluka. Namun, pada saat itu, bayi itu mencibirkan mulutnya yang kecil, dan matanya yang besar memerah. Ia bahkan mulai menangis dengan keras. Sangat menyakitkan. Paman Black, kau jahat sekali. Kau menyakitiku. Lengan dan kaki bayi itu bergerak-gerak, dan tangisannya makin keras. Suara mendesing. Pedang suci emas hitam umu terbang dan melayang di dekat bayi itu. Xiao Hei muncul di gagang pedang. Dia mengusap-usap kaki kecilnya dan berkata dengan perasaan bersalah, Potian. Paman, aku tidak bisa menahan diri dan lupa mengendalikan kekuatanku. Aku minta maaf padamu. Jangan menangis. Saat berbicara, Xiao Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zwa Wen. Telinganya terkulai, dan dia tertawa cekikikan dengan bodoh. Baiklah, jangan menangis. Kamu tidak terluka, kan? Zwa Wen menggelengkan kepalanya karena jengkel. Zwa Wen awalnya mengira bayi itu akan menangis lebih keras lagi. Lagi pula, kemampuan menghiburnya sangat buruk. Namun, yang mengejutkannya, bayi itu berhenti menangis. Sebaliknya, ia menerkam kepelukan Zwa Wen dan berkata dengan senyum lebar, Tuanku. Tuanku akhirnya datang menemuiku. Si kecil ini sangat pintar. Dia belajar berbicara hanya dalam beberapa hari. Dia terus membicarakanmu selama ini. Terlebih lagi, tubuh fisiknya sangat kuat. Meskipun aku mengendalikan kekuatanku, itu tetap sangat kuat. Dia masih mampu menahannya. Si kecil ini punya masa depan yang cerah di depannya. Xiao Hei mentransmisikan suaranya ke Zwa Wen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!